Sunan Kalijaga Sang Lagendaris Jawa Sumber Sejarah Sunan Kalijaga, keberadaan agama Islam di Indonesia Tidak bisa dilepaskan dari kebaikan dan ajaran 9 tokoh pilihan yang dikenal dengan sebutan Wali Songo Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah melalui berbagai cara Salah satu anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan ajaran Islam tersebut adalah Sunan Kalijaga Sampai saat ini, beliau masih dihormati oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa Sepanjang hidupnya, Sunan Kalijaga pernah berperan di pemerintahan dan juga kerajaan Dan menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat muslim maupun non-muslim Sunan Kalijaga terkenal dengan cara berdakwah yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa Sehingga ajaran Islam bisa diterima secara baik Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa kita temukan saat ini Di antaranya adalah tembang bundul-bundul pacul, seni wayang kulit, seni gamelan, seni ukir, beduk masjid, hingga sistem pemerintahan Lantas, seperti sejarah Sunan Kalijaga sejak lahir hingga menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa Nah, biar Gramets bisa mengenal lebih jauh siapa Sunan Kalijaga sebenarnya Yuk simak penjelasan lengkapnya di bawah ini Sunan Kalijaga atau sering disebut Raden Mas Syahid dalam beberapa literatur Disebut Raden Mas Syahid adalah salah satu wali Songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban Yaitu Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban saat itu dan Dewi Nawangrum Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar sebagai Raden Mas Syahid dalam beberapa literatur disebut Raden Mas Syahid Terkait silsilah Sunan Kalijaga, sampai sekarang masih ada perbedaan pendapat Pendapat pertama menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang wali Songo keturunan Tiongkok dengan nama asli Oesami Keturunan ini didapatkan dari ayahnya, Wilatikta, yang merupakan keturunan Oitiktu Pendapat kedua mempercayai bahwa Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab, yaitu Kadisaka Dalam literatur dan babat Tuban dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan ke-24 Nabi Muhammad Sow Terlepas dari silsilahnya, Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi Saat menginjak masa muda, Raden Mas Syahid mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya Dia juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka Raden Mas Syahid memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena dia merupakan putra seorang adipati Namun dia tidak bisa tidak mengacuhkan kesengsaraan rakyatnya sendiri Langkah pertama yang dia lakukan untuk membantu rakyatnya adalah berbicara pada ayahnya secara langsung Sayangnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan Setelah itu, Raden Mas Syahid menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah Sang Maharaja yang berkuasa Sementara itu, rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman Raden Syahid kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang Kadipaten sendiri Saat itu, dia mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut Namun kejadian ini terus terjadi selama beberapa waktu Mereka kemudian memberikan jurukan maling curi kepada pelakunya Maling curi sendiri berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri Melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan Aksi Raden Mas Syahid berjalan hulus pada awalnya Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga Tanpa dia sadari, penjaga Kadipaten mulai mencurigai gerak-geringnya Pada akhirnya, mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Syahid ketika melancarkan aksinya Dan mengungkap rahasia dibalik fenomena maling celuring yang ramai dibicarakan oleh masyarakat Mengetahui perbuatan anaknya, Wilatikta marah besar lalu mengusir Raden Syahid dari Istana Kadipaten sebagai hukumannya Sebaliknya, Raden Syahid tidak merasa gentar setelah mendapatkan hukuman Dia masih tetap melaksanakan aksinya sebagai seorang maling Bahkan bukan hanya mencari, namun juga merampok serta membegal semua orang kaya yang tinggal di wilayah Kadipaten, Tubat Raden Mas Syahid tetap berpegang teguh pada tujuan utamanya untuk membantu rakyat yang hidup sengsara Meskipun dia harus menempuh jalan yang salah Bagi masyarakat, dia adalah seorang pahlawan Sementara itu, bagi kaum bangsawan, Raden Mas Syahid adalah ancaman nyata yang membuat tidur mereka tidak pernah nyanyat Orang yang paling dulu kena imbas dari perilaku Raden Mas Syahid adalah ayahnya sendiri Hampir setiap hari ada kaum bangsawan yang protes padanya karena harta mereka hilang tanpa sisa Wilatikta yang murka kemudian memerintahkan penjaga Kadipaten untuk menangkap anaknya sekali lagi Setelah berhasil ditangkap, Raden Syahid diberi hukuman untuk keluar dari wilayah Kadipaten, Tubat Meski begitu, hukuman yang kedua ini tidak mengubah pendirian Raden Syahid sedikitpun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton